Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu Apa kabar Anda? Kami harapkan sehat dan aktivitas berjalan dengan lancar Dan kita sambung aktivitas Anda hari ini dengan bersama kami Dalam dialog publik untuk edisi Selasa 19 Februari 2019 Selama 60 menit ke depan kembali kita akan memaparkan bersama dengan arah sumber kita Berbincang mengenai tema-tema aktual kali ini seputar tindak lanjut Bang Syafir kepada Bang Syafir Bengkulu Ini pemirsa karena tadi kabarnya oferti ngobrol dengan salah satu rasu berkembang Per 30 Januari 2019 kemarin resmi dicabut izin beroperasinya seperti itu Nah dalam dialog kali ini kami juga seperti biasa akan membuka line interaktif kami Untuk Anda mau respon tema kita hari ini di 0736 21541 0736 21541 Baik di studio kami sudah hadir Kepala OJK Provinsi Bengkulu Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu Bapak Yusri Selamat sore Pak Yusri Selamat sore Mbak Esri Sehat Pak ya Alhamdulillah Bersama beliau hadir juga Kepala Cabang BRI Bengkulu Bapak Ismet Sarmen Selamat sore Pak Ismet Sehat Pak Alhamdulillah Oke ini kita culik dulu Bapak berdua disini Dari aktivitas kantor ya Dari aktivitas kantor Untuk berbincang tadi temanya tentang tindak lanjut kepada Bang Syafir Bengkulu Karena ini tema ini sangat perlu karena memang Bang Syafir memiliki nasabah-nasabah barangkali Nanti kita juga informasikan terkait bagaimana kelanjutan hubungan kerjasama nasabah dengan Bang Syafir Bengkulu Yang sudah dicabut izin beroperasinya sejak 20 Januari kemarin Sekali lagi di 0736 21541 Nah kalau OJK ini sangat erat sekali hubungannya kaitannya dengan lembaga-lembaga keuangan ya Pak Mungkin lebih detailnya bisa disampaikan dulu ranah, tugas, dan tanggung jawabnya Berkaitan dengan teman-teman seperti BRI, seperti bank-bank lainnya di Indonesia khususnya di Bengkulu ya Boleh disampaikan Pak Yusri? Baik Mbak Yusri, selamat sore bagi pemirsa semua Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya masyarakat juga banyak yang belum paham mengenai keberadaan OJK itu sendiri Maka langkah bagusnya kita terangkan dulu nih OJK ini apa sih OJK adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 Jadi lahirnya OJK itu sejak 2011 Tapi mulai beroperasionalnya OJK itu di 2013 Lengkapnya struktur OJK itu ada dari IKNB atau industri keuangan non-bank Lalu ada pasar modal dan kemudian pengawasan perbankan itu efeknya 31 Januari 2013 Nah pada tahun 2013, 31 Desember lengkaplah secara struktur OJK itu sebagai lembaga yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi Yaitu yang dilindungi adalah seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia Baik itu perbankan, baik itu pasar modal, maupun industri-industri yang non-bank Seperti pegadaian, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lain-lain Itulah menjadi tugas kita sebagai OJK Nah OJK itu bukan hanya ada di pusat, tapi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia Dan beberapa kabupaten juga sudah ada kehadiran OJK di sana Oke, jadi mengatur, mengawasi seluruh aktivitas ya Aktivitas dari industri jasa keuangan Industri jasa keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan Kalau kita berbicara tentang mitra, berapa jumlah mitra kita Pak? OJK yang perlu diatur dan diawasi begitu aktivitasnya Sebenarnya kalau berbicara secara struktur, kalau ada kita di Bungkulu di sini Ada sekitar 20 bank 20 bank Kemudian ada industri yang non-bank seperti IKNB ada sekitar 70-an Lalu ada pasar modal di samping perusahaan efek itu sendiri Dan beberapa perusahaan-perusahaan agen-agen dari perusahaan perusahaan efek Ada sekitar 5, ada galeri sekitar 6 Lalu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang non-bank Seperti pegadaian, ada perusahaan pembiayaan Ini jumlah rata-rata hampir seratusan jumlahnya Seluruh Bengkulu? Seluruh Bengkulu Itulah yang menjadi objek dari pengawasan Jumlah personil berapa Pak? Kalau personil kita Jumlah personil OJK maksudnya Oh, OJK itu secara struktur organiknya itu ada sekitar 17 orang Cuma 17 orang ya? Cuma 17 orang Ditambah dengan TOS, tenaga outsourcing itu Total kita semua ada sekitar 43 orang Mudah-mudahan dengan kekuatan yang ada di situ Insya Allah tugas yang diambang negara ke kita bisa kita lakukanlah dengan baik Baik, jadi mitra cukup banyak kerja keras juga nih dari OJK untuk mungkin mengawasi ataupun mengontrol ya Jangan supaya ada tindakan-tindakan yang di luar aturan itu sendiri ya Sebagai jasa keuangan gitu ya Pak? Ya sepuluh Lembaga-lembaga jasa keuangan Nah, kalau kita berbicara tadi sudah ada bank yang izinnya dicabut per 30 Januari 2019 kemarin Jadi ketika kemudian pengawasan itu berlangsung dengan baik Kemudian ada yang melanggar ya akhirnya mendapatkan sanksi Oke, nah kemudian kita posisinya dimana Pak OJK untuk pencabutan itu sendiri? Apakah dalam sekadar merekomendasikan setelah menemukan teman-teman itu atau seperti apa sih Pak? Hingga pada akhirnya kemudian dicabut? Baik, barangkali mungkin mekanisme kita cerita sedikit bahwa tugas tadi adalah mengatur-mengawasi Mengatur-mengawasi dan berdiri Nah, kebetulan terkait dengan tugas perbankan adalah proses pengatur Mengatur itu adalah operasi pemberian izin Bahkan proses pencabutan izin pun menjadi tugas OJK Oke Lalu proses tadi mengatur dan mengawasi Setelah izin diberikan maka kita awasilah kegiatan industri jasa keuangan itu Mulai kita awasi dari operasionalnya Segala kebijakan-kebijakan maupun ketentuan-ketentuan yang dilakukan Oleh mereka kita pastikan bahwa semua itu berjalan secara sehat, secara polden dan segala macam Kenapa harus kita awasi? Pertanyaan kan begitu Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah bahwa ada dana masyarakat yang ada di dalam Baik itu perbankan maupun yang non-bank Nah, dana masyarakat ini yang dipastikan bahwa ini aman pengelolaannya oleh industri jasa keuangan Kenapa harus diawasi kemudian lagi bahwa disitu setiap dana-dana yang ada dikelola oleh industri keuangan Itu apabila terjadi sesuatu, prestasi pengelolaan lah namanya Itu dijamin oleh pemerintah Artinya apa? Pemerintah turun tangan disitu apabila terjadi apa-apa Kaitannya dengan safir, sama proses perizinan diberikan oleh OJK Pengawasan itu kita lakukan secara bahkan bisa dibilang day-by-day kita lakukan Oke Jadi kita lakukan proses pengawasan, apabila kita temukan ada sesuatu indikasi yang menyalahi ataupun melanggar ketentuan Maka kita ingati Kita lakukan pemeriksaan, kita berikan laporan pemeriksaan, lalu ada kesalahan segala macam kita lakukan prudensial meeting namanya Pengurus bank Nah proses-proses itulah yang kemudian kita lakukan secara rutin dan intens Oke Apabila ditemukan permasalahan maka ada beberapa klasifikasi kemudian bank ini harus diapakan Oke ada Pertama apabila dia sudah dikategorikan menjadi sedikit bermasalah beberapa rasio keuangan itu kurang bagus Maka dia kita masukkan ke dalam bank dalam pengawasan intensif namanya Atau BDPI Nah kita berikan batas waktu satu tahun buat mereka untuk memperbaiki kondisi keuangan Dalam tempoh satu tahun tidak selesai, maka bank itu meningkat statusnya Atau memburuklah, maka statusnya menjadi bank dalam pengawasan khusus Oke Waktunya tiga bulan Tiga bulan Nah tiga bulan tidak selesai, barulah kita usulkan kepada kantor pusat kita Selaku otoritasnya yang mau memberikan izin dari pusat Untuk kemudian diteliti dan diusulkan kepada LPS Bahwa bank ini bisa diselamatkan atau tidak diselamatkan LPS itu lembaga penjamin simpanan Simpanan Nah itu tadi simpanan masyarakat yang ada di perbankan yang menjamin pemerintah Dibentuklah tadi LPS, lembaga penjamin simpanan Nah setelah OJK mengusulkan ke sana untuk bisa diselamatkan atau tidak Keluarlah misalnya pernyataan bahwa ini tidak bisa diselamatkan Maka kalau sudah pernyataan dari LPS tidak bisa diselamatkan Tugas OJK cabut izinnya Jadi pada titik dimana Mohon maaf ini kasusnya bank sabut tidak bisa diselamatkan lagi Bagaimana kemudian dengan nasama apakah bisa diselamatkan Yang langsung kepikiran nih kalau dicabut Uangnya gimana, uangnya gimana Akhirnya kemudian juga teman-teman dari BRI ini menjembatani ya untuk Sebagai bank pembayar Sebagai bank pembayar gitu ya Kita boleh kita komentar dulu tentang posisi kita di bank cabang BRI untuk nasabah sendiri Nasabah bank Syafir sendiri Iya, terima kasih Mbak Jadi fungsi BRI dalam hal ini sebagai bank pembayar Bank yang dicabut izin operasionalnya Untuk seluruh jenis bank kalau kemudian ada yang bermasalah Kebetulan kami, kantor pusat kami itu sudah bekerjasama dengan LPS Lembaga Penjaman Simpanan untuk sebagai bank pembayar untuk bank dengan kriteria tadi Nah khusus untuk di Bengkulu Kami mengambil fungsi itu terkait dengan pencabutan izin bank Syafir Oke, nah kemudian tadi pertanyaannya kan Tidak bisa diselamatkan lagi banknya begitu Masyarakatnya bisa diselamatkan Mungkin seperti apa kebenaran prosesnya untuk mempermudah Untuk informasinya untuk meyakinkan masyarakat juga Bahwa teman-teman nasabah ini aman gitu Pak Iya, mungkin sebenarnya domen LPS ya Tapi gak apa-apa kami sampaikan Jadi semua bank di Indonesia itu wajib menjadi peserta LPS Wajib menjadi peserta LPS Lembaga Penjaman Simpanan Jadi kriteria dana masyarakat yang masuk ke bank Itu maksimum 2 miliar itu dijamin oleh LPS Jadi masyarakat pada kondisi ini tidak perlu khawatir Sepanjang itu tadi total exposure dana pihak ketiganya dalam satu bank Itu tidak mencapai 2 miliar Jadi untuk nasabah yang masuk kriteria itu tenang Tidak perlu panik Nanti pihak LPS akan melakukan verifikasi Nah setelah itu baru akan ditentukan proses pembayarannya Sekarang statusnya sudah sampai dimana Pak? Atau mungkin juga boleh menambahkan? Jadi sejak dicabut izin usahanya tanggal 30 Januari yang lalu Maka LPS langsung mulai bekerja Mereka sudah memverifikasi itu dari jumlah nasabah penyimpan itu ada sekitar 46 ribuan Sudah berhasil mereka verifikasi itu sekitar 24 ribu 24 ribu itu sudah berhasil mereka verifikasi Nah di awal dari mulai bekerja LPS itu mereka sudah menjanjikan bahwa mudah-mudahan 15 hari ke depan ini mereka sudah memverifikasi Maka pada hari berikutnya hari ke-16 berarti mereka sudah langsung membayar Nah berarti apa yang terjadi di Bank Safir dengan kerjanya LPS sekarang sesuai dengan jadwal itu semua Maka tanggal 18 kemarin LPS sudah mulai membayarkan semua dana-dana yang masyarakat yang ada di Bank Safir Yang kebetulan hasil verifikasi itu semua dibayarkan karena semua nominan di bawah 2 miliar Maka kerjasama dilakukan berikutnya oleh LPS adalah dengan BRI Maka menunjuklah BRI sebagai Bank Pembayar efektif mulai tanggal 18 kemarin Efektif mulai tanggal 18 kemarin Sejauh ini riak-riak para nasabah tetap aman saja itu seperti apa sih Pak? Semenjak informasi dari sejak akhir tahun ya kemarin tentang Bank Safir itu sendiri Kalau dari sisi kami OJK melihatnya bahwa ini pertama sebelum menjelaskan itu apresiasi dulu Apresiasi kepada masyarakat kita terutama nasabah yang sangat-sangat sejuk Artinya setelah diberikan keterangan, diberikan informasi bahwa aman-aman saja uang mereka akan dibayar Semua dapat menerima dan semua bersabar menunggu Lalu pengamatan kami kepada BRI, mungkin BRI bisa menjelaskan lebih jauh nanti Kita pengamatan kepada BRI pun demikian Artinya tidak ada terjadi gelombang yang besar orang datang rame-rame mengambil uang Tidak, orang juga tahu ini pasti dibayar kok Maka dia ngantri jalan pelan-pelan proses itu, berjalan bagus Nah BRI barangkali bisa jelaskan lebih jauh Kita tahan dulu, Bapak nanti boleh cerita Mungkin menjelaskan teknisnya juga seperti apa, riak-riuhnya masyarakat sebagai nasabah seperti apa Tadi sudah disampaikan juga aman Lebih detailnya usah jadah berikut ini Pemirsa, tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulo Terima kasih